Intro Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar Monitoring Tempat Pemungutan Suara TPS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Keluran Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jati Negara Wali Kota menjelaskan kunjungannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang mengguna memastikan kesiapan TPS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Dapat 12 TPS di Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta Timur untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang yang memiliki 2.526 daftar pemilih tetap di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang dengan 2.700 DPT dan Rumah Tahanan Cipinang dengan 2.900 DPT Imam doktor Komunia Mahmurlah kali ini saya bersama Kapores dan intimidating KPRU kepada setelah hal rutan meninggau kesiapan pemilihan Umum di dalam rutan Cipinang, Lapas dan dalam memang sebenarnya. Tentunya kegiatan ini kegiatan yang sangat sakral Kita harus melihat, kita harus memastikan kegiatan pemilu ini bisa berjalan lancar. Di sini kurang lebih ada 12 TPS, DPT-nya di rupanya ada 2.526, terus di narkotika ada 2.700, satu lagi di tahanan. Di rupanya Cipinang, Pak. Di rupanya Cipinang ada? Rupanya Cipinang, 2.700, kurang lebih hampir 8.000 ya. 4.000, dan mudah-mudahan diharapkan nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar, dengan lama dan tambah. Ini yang kita berdiri, ruang tubuhnya, nanti mereka stand by di kamar, di giliran, mereka nunggu sebentar langsung musuh kamer, mereka kembali ke kamar masing-masing. Logistik, informasi sudah nyampe semuanya, dari KPU, yaitu kita memastikan hari ini melihat kesiapan-kesiapan, jangan sampai hari hanya fungsi. Ini pesannya artinya diharapkan suara Anda menentukan nasib bangsa ke depan. Manfaatkan pesta demokrasi ini yang baik sekali. Artinya pemilih ini jujur, hadir, damai, jangan sampai terjadi hal yang dijakit kayak ini kan, makanya datang ke TPS, bukan di lapas, tapi di luar lapas untuk keluarga Jakarta Timur. Yang jelas saya, Kapolres, dan DIM, selalu menjaga keamanan, dibantu dengan orang masyarakat, dengan tukang masyarakat, mari kita ciptakan konditivitas wilayah di Jakarta Timur. Kita dua kali melaksanakan pilkada, 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 alhamdulillah, Timur jadi percontohan, karena wilayahnya luas, berada di perbatasan, Jepok, Bogor, dan Bekasi, dan juga warganya di Pani Kadat. Mudah-mudahan, kita lakukan pemilih tangan 14, berjalan dengan aman dan damai, yang harusnya dikaitkan. Kalau di TPS khusus, masing-masing TPS, kami personil dari Polri, ditugaskan dua orang, masing-masing TPS. Jadi karena di sini ada 12 TPS, maka 24 personil, yang ditugaskan untuk tetap di masing-masing TPS. Sedangkan personil yang lain, sistemnya bobaik. Jadi ada WKO dari Polda, dari Mabes, dari TNI, itu semuanya dalam rangka patroli wilayah. Jadi kalau untuk personil yang dilibatkan di Jakarta Timur ini, ada 2.400 orang. itu mengamankan klasifikasi orang 8.812 TPS, ditambah dari TNI, kurang-kurangin 6.400 orang. Mengamankan Polda Pesta Demokrasi. Dan khusus yang di setiap terpengkirkan ini, tergolong dalam TPS khusus, ada klasifikasi TPS khusus itu, 2 personil mengamankan 1 TPS. Ya, untuk klasifikasi TPS rawan, sangat rawan, dan TPS khusus itu klasifikasinya sama. Jadi jumlah personil yang dilibatkan itu, 2 orang mengamankan 1 TPS. Di lain, personil-personil yang tugasnya patroli, dan juga selalu mengawati perkembangan situasi antikos yang berada di TPS ini. Sistemnya kita hati cikanya, maka kami mengimbau juga kepada RT, kalau warga RT, itu juga berpartisituasi untuk menertibkan warganya pada saat pencoklosan. Kami hadir di sini dalam ramah mengecek kesiapan untuk pelaksanaan pemilu. Kita berkolaborasi, bersinergi, untuk mengamankan pelaksanaan pemilu. Sehingga kita yakinkan bahwa di Jakarta Timur ini, aman, nyaman, dan damai untuk masyarakat. Kita di sini berdiri di rutan, kita bersama-sama mengecek kesiapan untuk pelaksanaan pemilihan suara. Intinya bahwa kita yang ada di depan mas-mas ini, selalu menjaga netralitas kita juduti. Yang Timur kita ada 41, 33 ada di Lepas Rutan, termasuk di Cipinang, terus di Ponok Bambu ada 3 TPS, lalu di Basur ada 3 TPS, dan di Sedayu itu ada 2 TPS, total 41 TPS. Alhamdulillah kita kemarin sudah 5 kecamatan turun, jadi kemarin turun ke Kelurahan, jadi kita ingin nafsi kemalap dari malam. Nah hari ini sudah mulai distribusi ke TPS-TPS. Ada ke dalam? Alhamdulillah sudah lancar, karena pengamanan sangat luar biasa dari pengamanan, baik dari Badandin dan Kapores, termasuk dari perangkat wari kota, sangat membantu kami, sehingga kami berkumpul ke peti sebesar ini tidak di dalam. Bapak Satu Cipinang ada 2.526 pemilih DPT. Itu semuanya nafsi atau nafsi? Campur Pak, campur dengan petugas yang bertugas pada saya itu sebagai KPPS, dan petugas yang pada saya itu berdinas, jadi mereka semua sudah pindah-pindah memilih di TPS nafsi Cipinang. Mungkin ada yang memilih untuk DPR RI, ada juga yang memilih untuk DPRD-nya. DPRD-nya di Jakarta kan ini nggak ada. Pengamanan seperti apa? Iya, pengamanan itu tetap koordinasi dengan pihak Kores dan pihak Kodim, untuk membantu kegiatan pengamanan gelapas, ramah prasunia pemilih. Logistik sudah kita terima dengan baik, Pak. Baik, tidak ada kendala. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.